Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bertemu lagi Apa kabar kalian Semoga kalian semuanya sehat selalu Amin Dan di video kali ini kita akan memainkan game foundation So selamat menonton Dan jangan beranjak dari tempat turuk anda Let's get started Oke guys kita udah masuk di gamenya Dan ini ya Kalian bisa lihat disini Lord Manor yang baru gue sedang dibangun Ini masih belum selesai Lama banget Kalian bisa lihat di video gue kemarin Gimana gue ngebuild Lord Manor ini Dan ini masih dalam proses Kemarin juga gue udah tambahin ini Ini udah tambahin beberapa peternakan Disini ada peternakan sapi Dua peternakan sapi sama dua peternakan domba Gue sengaja taruh di island disini Buat kalian yang ngikutin video gue di foundation Kalian pasti tau ya kenapa gue taruh di Pulau di bagian sebelah sini Kita mau bikin ini gak sih Kita bikin tempat buat projurit kita gak sih Kita pindahin aja ya kasih ya yang ini ya Mumpung Koin gue ada 1300 ya Sambil nungguin foundation kita Eh sorry sorry Lord Manor kita selesai Lord Manor yang baru kita selesai Kita akan membuat Apa ya Kodim Bukan kodim cowok Buset pokoknya jaman kerajaan ya Jaman kerajaan apa sih sebetulnya Kepara projurit-projurit gitu guys Pokoknya itu ya Masukkan kerajaan lah ya guys ya Sebelum itu gue mau bukainya dulu Dari tutorial gue Karena gue bakal taruh di atas sini Jadi sebelum itu kita bakal perluas dulu ya Gue bakal bukain sebelum mana dulu nih guys ya Sebelah sini kan udah Gue rencananya bakal bikin luas banget sih sebelah sini Terus nanti gue bakal taruh kayak Apa ya Kayak pembatas gitu guys Bukan pembatas sih kayak Tembok gitu ya guys ya Tembok untuk melindungi para warga desa kita yang disini Jadi dibalik tembok itu ada para projurit kita ya guys ya Yang buat yang gagah ya Menjaga para penduduk kita biar tetap aman ya kan Tapi masalahnya Ini gue belum buka co Dan coin gue itu cuma ada 1200 Kalau misalnya kita buka ini Kita buka ini 500 Ini 500 sudah 1000 Waduh 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 Jadi kita bakal buka yang ini dulu ya guys ya Sebelah sini Iya sebelah sini dulu Ini nih Oke Terus kita tunggu lagi ya Minimal 1000 Baru kita bakal buka lagi guys Selain yang baru Atau daerah territorial yang baru Sebelum itu Kita bakal kirim dulu ya Belif kita Ini udah mau selesai semua mandate listnya Beberapa yang Sebenernya ini ada banyak ya guys ya Pokoknya awalnya ini ada banyak Tapi beberapa udah gue buka Udah gue kasih mandate ya Ke belifnya Nah jadi kita bakal pilih lagi co Kita cari yang dekat lagi Udah gak ada co Yang dekat-dekat co Udah yang jauh-jauh semuanya ya Agak rugi juga sih Kalau kita buka Gak bisa kita tambang Soalnya kan ini Di luar daerah territorial kita Jadi gue bakal kirim ini aja Ke Tabar coy Gue perlunya apa ya kemarinnya Ini ya kingdom Kingdom splendor Ini kita dapetnya Kingdom splendor Bukan sih Bukan coy Dapetnya ini coy Kingdom influence Nah gak apa-apa ya Kita kirim aja Daripada yang nganggur kan Nah guys Gue kan tadi Iseng-iseng kan Ngecek Pertambangan emas buah Gue mau lihat Progressnya Sampai dimana Dan ternyata Di pertambangan emas ini Atau di gold deposit ini Kita gak cuman bisa Dapet emas doang ya guys ya Kita bisa dapet games juga Cok nih Bisa kalian lihat nih Jadi di crane storage gue ini Ada Ada 200 gold Sama Satu gamesnya Total games yang udah gue Kumpulin itu Udah ada 7 Cok Gue gak tau nih Buat pake Dipake buat ngapain Cuman pastinya Bakal berguna nanti Gue gak tau juga coy Buat kalian yang tau Cara ngejualnya kayak gimana Bisa kasih tau gue Di kolom komentar ya guys ya Tolong bantu gue gitu cu Ya Dikit-dikit aja Yaudah deh Sambil nungguin itu Mending gue Tambahin lamber cam aja Guys disini ya Kita tebang dulu ya Pone-pone yang ada disini Nih Ya Hitung-hitung buat nambah Apa Storage wood kita ya Nambah Apa sih namanya Nambah stock gitu guys ya Kita bakal cari dulu nih Lamber cam nih Lamber cam Hey Dimana kau lamber cam Oh ini dia Disini Oke kita langsung taruh aja ya Lamber camnya guys Disini guys Kita langsung build Ini otomatis kan Kerjanya bakal Assignment otomatis kan Ya seharusnya kayak gitu sih Gue udah bisa sih sebenarnya Buat buka lahan baru ya guys ya Cuman gue takutnya Tekor cok Gue takutnya minus Code gue nih Cuman ada 700 Kalau misalnya gue beli ini Bisa 200 dong 700 Kurang 500 Sisa 200 guys Tapi ya tekor Gue minus lagi Oke Sambil nungguin itu Mending kita ngecek-ngecek dulu ya guys ya Ini para pekerja kita ini Apakah mereka bekerja dengan bener ya Kalau enggak Mending kita usir aja ya Dari desa Mending kita usir aja Dari desa Ini gue juga Rencananya pengen Tambahin green air Cuman ya Gimana cok Semuanya butuh proses ya Step by step gitu guys ya Bisa kalian lihat Kalau misalnya kalian Ikutin foundation gue Dari hashtag 1 Itu kalian bisa lihat Ini cuman ada Ada beberapa Penggunaan cok Ini rumah aja Kalau enggak salah Belum ada ya guys ya Pokoknya bangunan pertama Yang gue bangun itu Yang gue buat itu Ini nih Builder workshop Terus abis itu Kalau enggak salah Lanjut ke Lord menor apa ya Lupa gue Pokoknya cuman ada 3 apa 4 bangunan gitu ya Di bagian sini nih Oh iya guys Kemarin tuh Ada yang sempat ngedame gue Dia tanyain Bang kok beres gue Enggak bisa dipanen Oke guys Buat kalian yang main foundation juga Buat Yang mau panen beres ya Kalian tuh Pertama-tama Yang paling penting itu Kalian siapin ini dulu guys ya Baik Gutering hat Nah Usahakan gutering hatnya Kalian taruh Dideket si beris Yang bakalan kalian panen ya guys Ya begitu kalian taruh Misalnya ini Udah gue taruh nih kan Jangan lupa untuk Kesain nih Tambahin Tambahin pekerjanya cok Nih Kalau enggak ada yang kerja Gimana mau dipanen cok Emang bisa panen sendiri ya Jadi tambahin dulu ya Pekerjanya Misalnya 3 orang Nih udah nih Terus Abis itu Jangan lupa guys Nih Kalian ke paint Terus ini nih Zone extration Tambahin zone extrationnya guys ya Nih Tambahin zone extrationnya nih Nanti secara otomatis Bakalan ada yang kerja Terus Stok beris kalian Bakalan bertambah nanti ya Guys Jadi kayak gitu caranya Oke guys Dan ini udah ada seribu ya Koin gue Udah ada seribu lebih Sebelum itu Kita ganti dulu ya Beris kita Karena beris kita ada 400 nih Kita jual beris Ikan kita Kumpulin stoknya dulu Nah Jadi karena Koin gue udah ada seribu ya Seribu lebih Gue bakal buka Daerah Terutorial baru ya Pastinya yang ini dulu Yang dekat-dekat Dengan desa kita Oke Nah Ganti ke 500 600 Cok Setelah itu Bakal kita buka Yang ini guys Yang ini Nah Karena ini udah kebuka Terus ada pohon-pohon Juga disini Nah Jadi kita bakalan Tebang dulu ya guys ya Nanti masalah Penghutanan kembali Itu masalah gampang Cok Nih Kan disini kita ada Stok Stok ini kan Ada stok-stok pohon Sengaja gue bikin Penghutanan disini Terus kayak ada Ini juga ya Penebang pohon Juga disitu ya Jadi bakalan Nantilah Masalah penghutanan Gampang tuh guys ya Masalah terakhir Nah ini Waiting for a builder Kabar cok Ini kok gak dikerjakan Coy Ambercam gue Yang disini Belum jadi cok Kenapa ya Apa you believe Is back from Diplomating mission You gain Kita dapet Kingdom Universe Cok Ini cara Cari kingdom Splendor Splendor Gini Dimana ya guys ya Kalian tau gak sih Cara dapetin Splendor ini Ya halo Gue gak tau Dimana guys Oke guys Karena kita belum bisa Bangun tempat Untuk para tentara kita Tempat latihan Untuk para tentara kita Mending daripada Kita nganggur kan Mending kita bikin Ini aja ya guys ya Kita tambahin Bangunan Kincir angin kita Atau windmill ya Disini kita bakal Bikin Kita tambah 2 lagi Gak sih ya Kincir angin kita Bakal kita tambah 2 Oke Build Terus Kita taruh Satu lagi ya Disini ya Mana dia Oke Bikin lurus cok Jangan sampai Jangan sampai Miring ya Oke mantap Kita langsung bulit aja Dia research Needednya Ada 10 Polystone Eh Ini stone ya 10 stone 10 plank Sama 10 Turs Gila Turs kita udah 180 Lebih Ini juga Granary Kayaknya gue bakal Tambah ya guys ya Biar Apa ya Penyimpanan Stok Makanan kita tuh Makin Luas gitu guys ya Kita tambah Granary dulu Granary Eh Granary gak sih Eh Granary gue udah 2 Cok Ini Satu ada disini nih Mana dia Ini nih Ini granary kan Udah 2 cok Cuman masalahnya Pekerjanya cuman 2 guys Transportannya cuman 2 orang Ya itu karena kita Kekurangan populasi ya guys ya Ya Gimana dong Eh Baris gue udah mulai menipis nih Buset 500 dong Stok fish gue Udah deh Gue ganti ke fish dah Hmm Disini ada apa aja nih ya Milk Bread Apalagi cok Yang bisa kita taruh disini nih Flour ya Flour Tapi Flour kita kurang sih Roti Produksi roti Kita Bagus banget ya guys ya Lancar ya Cuman ini nih Cheese nih Apa Karena kekurangan pekerjaannya Kekurangan pekerjaan Pekerjaan maksud gue Pekerjaan Allah Jadi kita bakal bikin apa nih Cok Kita bikin apa lagi ya Disini juga mereka Belum bikin rumah Udah gue tangdain zonanya Tapi rumahnya Gak dibikin-bikin Cok Disini cok Ya Gimana ini Ah Kita clearin dulu ya Ini ya zona-zona Kayak gini ya guys ya Enak cok Alhamdulillah Baru ganti mos Enak banget nih mosnya nih Iya 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 Ringan banget Cok Wih Ini Kita grandy Cok Biar cepet Astaga Malah bikin ribet Diri sendiri Cok Nah disini gue pengen taruh ini ya guys ya Pengen taruh sumur ya Kasihannya para pekerja gue nih Mereka udah bekerja keras Ini pekerjaan mereka kan Kerja Kerja keras ya guys ya Pasti mereka Lebih Lebih sering haus Nanti mereka menjauhnya gimana cok Susah ya Walaupun mereka bawa makanan Bawa minuman Pasti Stoknya cuman Ya Sedikit ya Kurang gitu guys Jadi gue bakal taruh Sumur disini ya Mereka pasti butuh banget air ya guys ya Gue lupa cok Kenapa gak dari awal ya Astaga Orang udah mau mati Baru ditaruh ini Baru ditaruh sumur Kerjanya ampun-ampunan guys Kayak keras ini penambang Kita taruh dimana ya Disini aja kali ya Satu disitu Terus Taruh disini lagi ya Oke Itu Ini terlalu dekat gak sih Ya gak tau apa ya Oke Mumpung tempat untuk para tentara kita Belum dipindah gak sih ya Jadi mereka belum bakalan pindahan Ya karena bangunannya juga belum ada Jadi kita bakal kirim mereka dulu Untuk misi ya Hitung-hitung Bakalan menambah kekuatan mereka Dan pengalaman mereka guys Timur dan perang Yoi Ya hitung-hitung juga Kita bakalan dapet ini cok Dapet Berapa nih 100% chance of gold reward Sama common reward Ya lumayan ya guys ya Mari prepare My troops strike away Oke Terus Ini send Oh iya disini ya guys ya Kita langsung kirim aja Prepare Kita siapkan Otomatis Yang punya pedang dulu ya Kita utamain Nih Mereka kan punya pedang cok Yang lain kan gak ada Wah iya cok Wah ternyata udah ada punya 10 ya Setau gue ya Sementara yang kepake Cuma 5 guys Astaga Kita bakal pilih aja Yang udah punya strange Ya Kita bakal tambah strange 2 Oh yang lain masih 0 Padahal udah fully trained Semua ya guys ya Oke Kita langsung kirim aja Gila success probability Ini masih tetap extreme Ya guys ya Anggap apa-apa Kita langsung kirim aja Send troops Oke Selamat berperang Para tentara Gunter cinta Gila mereka Ngumpul disini dulu guys ya Bahas strategi Oke oke Strateginya Oke Kita langsung berangkat ya guys ya Oke guys Karena ini masih dalam progress Semua ya Jadi tentara gue juga itu Masih dalam misi ya Terus ini Pembangunan lotminer gue Juga masih dalam progress Belum selesai Ini juga Penebangan pohonnya Belum selesai semua Jadi gue masih belum bisa Taruh bangunan ya guys ya Disini ya Karena masih ada pohon-pohon So guys Kayaknya sampai disini dulu ya Untuk video kita kali ini Nanti kita bakal lanjutin Di video gue selanjutnya ya Karena ini masih Bisa kalian lihat Ini masih dalam progress semuanya Gak mungkin Kita nungguin Bakalan lama Kalau misalnya kita nungguin guys Berhasilnya juga bakalan panjang Dan disini juga kita udah Ngerapain beberapa Apa ya Beberapa bangunan Yang harus kita rapiin guys Juga udah gue tambahin ini ya Lumayan ya Jadi sorry banget Kalau misalnya Di video kali ini Kalian agak kurang puas Untuk membangunan Yang gue bangun ya Jadi Ya karena gitu ya guys ya Karena Ya karena semuanya Masih dalam proses Ya Jadi ya bakalan Kita tunggu aja ya Oke guys Terima kasih banyak Bagi kalian yang sudah menonton Terima kasih banyak Buat kalian yang sudah Men-support Ignomio Hingga akhir ini Mudah-mudahan Kalian semuanya Sihat selalu Meresky Buat kalian dan keluarga Amin Sampai bertemu lagi Di video gue selanjutnya Gue coba dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Game over Game over Game over Terima kasih telah menonton!